BMI yang ada di seluruh luar negeri Saya ingin tanya hukum dari Mungkin kita disini banyak yang mempunyai suami atau istri yang kita tinggal di Indonesia Dan setelah kita kembali ke Indonesia Bu ya Bukankah dalam ajaran Islam atau hukum Islam itu Kalau kita pisah selama 3 bulan atau Itu mungkin sudah jatuh talak Dan pertanyaan saya Kalau setelah 3 tahun atau 2 tahun kita kembali ke Indonesia Apakah kita kembali dengan pasangan kita dengan berhijab kobol kembali Atau seperti gimana Tolong penjelasannya Bu ya Dan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Makanya sekarang banyak hoax Banyak hoax Termasuk yang didengar tadi hoax Puluhan tahun Anda pisah dari suami selagi tidak ada cerai Tidak akan jatuh cerai Dari mana ada 3 bulan Makanya hati-hati Biasanya informasi ustadz picisan dia Makanya kalau berguru yang benar Tidak ada 3 bulan Tidak berbisa lalu cerai Tidak ada Tidak ada perceraian Tidak ada 4 madhab Cuali madhabnya syaitan Jelas ya Berbisa tidak ada Cuma alangkah bedihnya berbisa Sedihnya berbisa Oh indah Pagi-pagi bangunin suami Salat subuh Tahajutan bareng Doa bareng Rawat anak Bedakin anak Lepotan Tidak akan lama-lama disini Ya Tidak ada terjadi perceraian Tidak perlu akan baru Tapi himpuan kami adalah Ayo dijaga semuanya Ketahuilah Kebersamaan itu penting Dan dekatkan suami anda kepada kami Biar nanti Ya kita sering komunikasi Bisa saling menjaga Anda jangan egois Ketahuilah dia punya syahwat Anda punya syahwat Ketahuilah Takut ada setan masuk Tapi tetap Kalau orang dekat kepada Allah Aman Dalam keadaan aman Tapi biarpun aman Syahatan tetap mengintai ya Insya Allah Tidak ada Sampai tahunan pun Tetap tidak akan terceraikan Cuma jangan mau lama-lama dong Ya Masa sayang dong Oh mahal Ini yang perlu kami sampaikan Anda ini Punya batin Nurani atau tidak kira-kira Punya rindu Dan kangen Tidak Sekarang tadi katanya Satu bulan ada 6 juta sampai 10 juta Sebarang saya tanya Waktu anda bermesra Keadaan dengan suami Sekali saja Harganya berapa Berapa harganya Anda orang cerdas Atau gak cerdas Oh isi Kalau gak saya begini Kan gak cepat pulang nanti Alangkah Kasian Kasian banget Alangkah indahnya Bagaimana Dibuat Termesra Dengan suami Cerita dengan suami Oh keindahan harganya Bukan 5 juta 10 juta Gak bisa dinilai dengan Nahkah Faham Tidak faham Anda semuanya Faham apa Kasian Oke oke Yang penting ingat Allah terus Bercita-cita cepat Ada pesan Anak adik Adikku semuanya Kalau sudah pulang Ini pesan penting Jangan berubah Gaya hidupmu Kesombongan harus dipangkas Kalau sudah sampai di rumah Tetap gaya hidup Zaman sebelum kamu Berangkat ke Taiwan Sebab ada banyak Orang dari pulang Taiwan Pulang ke Indonesia Menentang alumni Taiwan Gaya hidupnya mewah Eh 3 bulan Balik lagi ke Taiwan Betul tak? Gaya hidupmu yang salah Saya tadi kasih ke pecel senang Ya saya hobi pecel Tapi tidak usah dikirimi pecel Saya bisa bikin pecel sendiri Saya senang Kalau pagi-pagi itu Singkong rebus Gatot saya juga suka Saya itu kelihatannya orang cerebon Sebetulnya aku orang gitar loh ya Oh juta Uang kalau lumayan Serengat Aku cek tiwul ya doyan Seguh ampok paling enak Enak sih? Cocok? Gaya nyamakannya Bentang-bentang alumni Taiwan Belanjanya ke supermarket Mau harus pakai mobil Empat bulan balik lagi Nasib Hidup sederhana ya Gak usah